Saya tidak bisa memastikan kalau itu dulu tersumpah Karena kita kan sudah kirim tim ke sana Ya Pak Arya sudah ada di sana Pak Arya sudah ada di sana Saya tidak bisa pastikan sudah disumpah Baru kami akan pastikan Tapi kira-kira kalau memang besok disumpah Apakah bisa lawan Bahrain dan Cina? Kita akan kejar Kita akan kejar itu memang Kita komunikasikan dengan tim Dengan Sintayong Dan memang target kita Kita bisa akan main dengan arena Cina kan Yang memudahannya sejauhnya proses itu bisa kita lakukan Perpindahan federasi mungkin butuh waktu berapa lama sih Pak? Iyasanya kan 3 sampai 5 hari Yang kita juga tetap minta maju ke mereka Karena jelas juga statusnya Tidak lebih dari usia Kemarin berarti kerjasama PSI Kan Febi itu bisa berumah-umah Jadi lebih cepat harus berjabat gitu? Kita kan kerja antara 2 negara 2 federasi Nah dengan BIPA kan memang kita sudah menjalin kerjasama selama ini Kita penghubungan untuk support siapa boleh Indonesia Dan kejataan kan memang BIPA Bantu kita selama ini Nah ini yang kita harapkan untuk yang 2 Naturalisasi kita ini mau berarti cepat selesai lah Itu kerjasama meliputi apa aja sih Pak? Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum Pelatihan pelati Kemudian juga Pemain-pemain kita yang bisa saja kita kirim ke sana Juga bisa kita TC di sana Bisa kita uji coba Apakah kita ke sana atau mereka ke sini Banyak hal yang Dikerjasamakan dengan Tadi Coach Indra Safri bilang Oktober nanti U20 akan TC di IKN ya Pak Itu tim kelompok pusia berapa aja Nanti rencana akan Yang U20 aja yang Indra Safri Rencana tanggal 6 atau tanggal 7 Mereka akan ke sana Sekaligus peresmian Training field-nya Training center-nya PSSI yang ada di sana Perubahan juga Pak Korporasi Presiden Tiani juga datang Beresmian sekaligus Indra Safri TC dalam persiapan dia lah Persiapan U20 untuk keluar di Cina nanti Kondisinya terakhir update dari IKN ya bagus 90% untuk TC sudah memenuhi syarat Lapangannya pasti sudah bagus Akomodasinya juga sudah bagus Fasilitas umumnya juga saya lihat juga Update investigasi soal